Saudara ada momen menarik yang terekam saat pengundian nomor urut Capres-Cawapres yang dilakukan di gedung KPU pada Rabu Malam. Cawapres Gibran Raka Buming Raka tampak sungkem kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Gibran Raka Buming Raka yang kini berstatus Cawapres dari Prabowo Subianto tampak bersalaman dan sungkem dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Momen ini tentu mencuri perhatian di tengah riuhnya masa pendukung masing-masing Capres yang berkumpul di KPU saat pengundian nomor urut Pilpres. Tak hanya Gibran, adik bungsunya yang kini jadi Ketum PSI Kaisang Pangarep juga ikut sungkem ke Megawati dan beberapa tokoh yang berada di sekitar Megawati termasuk Ketua Umum Hanura Usman Sabta Oda. Gibran pun membeberkan alasan kenapa ia sungkem ke Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beliau adalah orang yang saya hormati, orang yang paling dituakan di acara kemarin, ya otomatis saya harus sungkem dan menyalimi beliau, termasuk adik. Beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Sebelumnya saling singgung dilakukan Megawati terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan batas usia Capres-Cewapres sebagai manipulasi hukum yang bisa meloloskan Gibran sebagai Cewapres pendamping Prabowo. Mega juga menyebutkan bahwa nanti kecurangan pemilu tak boleh terjadi. Pernyataan Megawati pun ditanggapi oleh Gibran, ia mempersilahkan untuk menyampaikan laporan jika ada kecurangan pemilu. Pemiliputan Kompas TV Gibran dan Kayosang, Asungkem kepada Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri. Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Prayitno yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi. Ini momen menarik nih, karena pada saat pengundian nomor urut ini juga menjadi salah satu sorotan kita semua begitu. Anda membacanya seperti apa? Ya saya kira ini adalah satu momen politik yang menurut saya cukup mengharukan ya. Karena memang selama kurang lebih sebulan ini kan memang terjadi konfrontasi politik yang cukup luar biasa antara teman-teman PDIP, elit-elit PDIP dan keluarga besarnya Pak Jokowi yang selalu dihadap-hadapkan. Bahwa keduanya ini memang agak sulit untuk bisa disatukan dalam konteks Piliprek 2024. Terutama misalnya ketika Gibran Raka Buming Raka itu maju bergampingan dengan Prabu Subianto. Seakan-akan antara Pak Jokowi dan Megawati dan PDIP nyaris tak ada titik temu. Mengharukan ya karena memang Gibran misalnya yang bersama Kaisang datang kepada Megawati, kemudian Sungkem, kemudian Salaman yang saya kira ini adalah satu tradisi politik yang cukup luar biasa, penghormatan yang cukup luar biasa yang diberikan oleh Gibran dan Kaisang kepada Megawati, Soekarno Putri yang saya kira memang harus bisa jadi teladan dan contoh. Nah yang menurut saya tidak elok itu mas, karena masing-masing kubu kadang ngambil angle yang agak sedikit berbeda. Kalau kita membaca dan mendengar perbicaraan di media sosial, kan seakan-akan Sungkemnya Kaisang itu kan tidak direspon. Padahal kan sebelumnya sudah terjadi salaman. Begitupun dengan Gibran, kan juga sudah terjadi salaman dengan Megawati, Soekarno Putri. Bagi saya terlepas dari apapun motif dari Sungkeman ini, ini adalah satu budaya dan tradisi politik yang menurut saya cukup luar biasa. Cukup mengademin ya, cukup bikin adem di tengah dinamika yang kemarin sempat terjadi saling sindir. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Adi, yaitu titik temu nih antara PDIP, Megawati, dan juga Jokowi-Dodo yang kini ada juga Gibran dan juga Kaisang. Titik temu ini nanti arah ke depannya kayak gimana menurut Anda? Kalau saya memang secara personal ya hubungan antara Megawati dengan keluarga besar Jokowi, tentu saja mungkin tidak ada persoalan apapun. Meski diakui di Pilpres 2024 mereka itu akan pisah jalan ya, Mas. Yang ingin saya katakan adalah sekeras apapun persaingan politik, sekeras apapun bantah-bantahan politik, jangan sampai hubungan persahabatan, hubungan kemanusiaan, dan hubungan keluarga itu tentu jangan pernah dihilangkan dalam politik kita. Karena kita kan tidak pernah tahu apa yang terjadi pasca 2024 ini. Karena politik kita itu kan tidak pernah tahu bagaimana muara dan akhir dalam sebuah persaingan. Dulu kawan, dulu teman, tapi kemudian pada praktiknya bisa menjadi lawan, bisa juga menjadi kawan. Kan itu yang terjadi dalam politik kita. Oleh karena itu bagi saya ketika Gibran dan Kaisang itu sungkem pada Megawati Sukarno Putri, mestinya ini diikuti oleh basis-basis pemilihnya di bawah ya, bahwa politik itu biasa-biasa saja. Karena perbedaan politik, sikap politik itu adalah hal lumrah. Meski harus diakui ketika Jokowi dan keluarga besarnya pisah jalan dan tidak satu nafas dengan PDIP, dalam banyak hal yang memang dirugikan adalah PDIP. Itu yang saya kira memang kenapa memang ketika Gibran dan Kaisang itu sungkem, seakan-akan menjadi pemandangan yang cukup luar biasa, ada surprise. Karena memang seakan-akan kedua kutub ini agak sulit untuk dipertemukan kembali, tapi secara gestur saya melihat Gibran ataupun Kaisang, dan ketika Megawati memberikan salaman, itu saya kira adalah satu hubungan yang saya kira cukup luar biasa, hangat dan akrab gitu ya, seakan-akan memang sekalipun ada perbedaan secara politik, itu tidak pernah terjadi apapun di kemudian hari. Oke, dan apakah ini juga nanti akan diikuti oleh para pengikutnya, seperti tadi Mas Adi sampaikan, bahwa ini yang udah adem ayem ini, harapannya kan diikuti oleh kedua kubu nih. Kedepannya Anda melihatnya seperti apa? Apalagi kita kan nanti akan masuk masa kampanye, dan di saat yang bersamaan juga pada saat pidato kan juga masing-masing caper-cawapers ini juga sudah saling sindir begitu. Ya, kalau itu agak sulit Mas ya, diterjemahkan pada level Gleisro dan pada level pemilih. Karena kalau kita melihat setelah pengundian nomor urut semalam, ini kan potongan-potongan videonya kan tergantung siapa yang meng-upload. Bagi pendukungnya Kaisang dan Gibran, yang muncul itu adalah sungkeman Kaisang, yang kemudian tidak mendapatkan respon apapun dari Megawati Soekarno Petri. Sementara dari pendukung PDIP, dari pendukungnya Ganyar misalnya, yang di-upload itu adalah video di mana semua foto-foto yang menunjukkan, di mana Megawati misalnya juga Salaman dengan Gibran, dengan Kaisang juga ditampilkan. Ini saja, niat baik ini saja, sungkeman yang baik saja, ini bisa menjadi sesuatu yang menurut saya kurang elok ketika dikapitalisasi sebagai bahan perang-perangan di media sosial. Ini yang saya kira memang harus di-stop narasi-narasi seperti ini, karena selalu tidak menampilkan sesuatu yang utuh. Kan harus diakui ketika Kaisang bersimpu, seakan-akan di situ sungkeminya tidak di-respon oleh Megawati, itu kan ingin memberikan kesan bahwa ya Kaisang tidak dianggap apa-apa. Kan itu kesan politiknya, Mas, yang sebenarnya. Ketika diposting oleh pihak yang Kaisang sungkeminya tidak akan mendapat repostkan apapun. Tapi ingat, Kaisang pun juga sudah sempat Salaman dengan Megawati. Gibran pun juga Salaman dengan Megawati, dan ditampilkan oleh pendukung Mega dan pendukung PDP. Jangan sampai ada kesan ini sebatas untuk kepentingan kampanye politik. Bagi saya, Kaisang Gibran ketemu dengan Megawati Salaman itu sudah luar biasa. Jangan lagi dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik elektoral. Jangan lagi dijadikan alat sebagai amunisi untuk saling menyerang satu sama yang lainnya. Nah ini harus kita garis bawahi lah. Jangan dijadikan amunisi untuk menyerang satu sama lain. Apalagi digoreng begitu sehingga makin panas begitu. Harusnya kita sama-sama menjaga kondisi perpolitikan. Ini makin adem-ayem ya. Terima kasih Mas Adi Praditno, Direktur Sekutif Parameter Politik, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi. Terima kasih.